Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Halo teman-teman, saya sekarang berada di kebun kol yang ada di Skabi Tetek Kabupaten Belu Seperti yang kalian lihat, pemandangan di belakang saya ini ada hamparan sayur kol Di sana juga ada kebun tomat Jadi mari kita langsung penem sayur kolnya Jadi teman-teman, pedagang-pedagang yang ada di pasar itu Mereka beli sayur kolnya itu dari perkebunan yang ada di sini Baru dijual ke pasar Biasanya mereka langsung memborong satu pick up sayur Itu otomatis terhitung lebih murah Ini kalian lihat kebunnya itu besar sekali Dan sampai ke sana, kalau yang di bagian sana, sebelah sana itu Itu ada kebun tomat Terus yang disebelahnya sayur kol ini Ada sayur hijau, kalau di sini sebutannya sayur hijau Nah teman-teman itu di belakang saya itu ada kebun tomat Jadi nanti habis panen sayur kol, kita langsung panen tomat di belakang Mumpung tomatnya lagi masak dan siap untuk dipetik Jadi teman-teman, sayur kol yang kita langsung panen di kebunnya ini harganya Maling rupiah per satu kol Jadi kalau di pasar itu harganya sudah 7.000 atau 8.000 rupiah Jadi di sini harganya lebih murah Kita panen kol yang paling besar Jadi cara panennya dengan cara langsung dicabut Nah seperti ini Yeay Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kalian lihat teman-teman Sayur kolnya itu besar-besar sekali Nah itu sayur kolnya itu sampai ke sana Dan ini kebun kolnya ada di pinggir jalan Jadi maaf kalau ada suara berisik, suara motor, suara kendaraan Karena memang kebun kolnya ada di pinggir jalan Dan juga yang lainnya ada di pinggir jalan-teman dan juga terima kasih telah menonton Ini kalian lihat Ini kalian lihat besar-besar sekali Sayur sayur yang lainnya ada di pinggir jalan-teman dan sudah siap semuanya untuk dipanen Tadi kata pemilik kebunnya Ini kalian lihat tuh Sampai di sana kebunnya Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman, terkadang yang saya bilang Harga kolnya itu disini 5.000 per kol Ini maaf ya agak silol karena sinal matahari Dan kalau ini dijual di pasar harganya sudah bukan 5.000 Harganya lebih mahal sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah Terima kasih telah menonton! Hari ini kita tidak beli banyak-banyak kol Mungkin hanya 5 atau 6 nanti kita mau bagi-bagi untuk orang kerja di rumah Dan habis ini kita mau panen tomat Di sana sebenarnya juga ada sayuran yang lain Hanya sayang sekali kita terlambat datang karena sudah dipanen terlebih dahulu Sudah dipanen duluan oleh pedagang-pedagang yang lain Jadi ternyata teman-teman di sana kata pemilik kebunnya juga ada sayur bayam Jadi habis panen kol Habis panen tomat Kita langsung panen sayur bayam Kita langsung ada di kebunnya Jadi harga sayurannya tentu saja lebih murah So teman-teman sampai disini dulu vlog kita kali ini Vlog panen sayur kali ini Jangan lupa untuk tentu saja like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Bye Bye Bye